Ryo Samad, malam waktu Indonesia, apa sebetulnya ini yang menjadi penyebab utang nasional Amerika Serikat terus meningkat Ryo? Ya selamat pagi Jaya dan Pemirsa, memang utang nasional Amerika Serikat ini kembali menjadi sorotan setelah kemarin ada pernyataan dari CEO JP Morgan Chase, ini bank terbesar di Amerika Serikat dan juga pastinya berpengaruh CEO bank ini menyatakan bahwa ekonomi global ini mendekati titik tanpa harapan karena utang pemerintah AS yang terus menumpuk, dia memperkirakan bahwa ini akan berdampak buruk kepada pasar dan juga lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat ada politik saling tuding sebetulnya mengenai alasan kenapa utang pemerintah AS ini terus meningkat namun kalau kita lihat salah satu faktor utamanya adalah defisit anggaran di tahun anggaran terakhir kemarin saja pemerintah Amerika Serikat ini defisit 1,5 triliun dolar AS dan ini merupakan kenaikan 60% dari defisit anggaran tahun sebelumnya dan memang dalam 50 tahun terakhir ada beberapa momen kunci yang menyebabkan defisit membangkak yang ada tiga yang utama antara lain adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di Iraq dan Afghanistan kemudian ada krisis ekonomi 2018 dan yang terbaru ini adalah pandemi COVID-19 dimana pemerintah menggelontorkan insentif ekonomi sampai triliunan dolar dan selama 50 tahun terakhir pemirsa pemerintah AS ini hanya pernah surplus 5 kali jadi 45 kalinya defisit dan terakhir kali surplus itu 2001 jadi sudah 2 dekade lebih Jaya baik kalau Anda katakan tadi bahwasannya ini akan berdampak buruk pada pasar dan juga lembaga-lembaga pemerintah lalu bagaimana dampaknya terhadap warga Amerika Serikat Rio? iya Jaya dan pemirsa warga Amerika Serikat sebetulnya sekarang sedang menikmati perasaan yang cukup tenang karena sejumlah indikator ekonomi jangka pendek ini menunjukkan sinyal-sinyal hijau atau positif kita lihat bahwa inflasinya mulai turun kemudian Bank Sentral AS juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga kembali kemudian lapangan pekerjaan tetap stabil namun kalau dilihat secara jangka panjang ini tetap mengkhawatirkan karena kalau dihitung sekarang total utang nasional AS kalau dibagi terhadap setiap warga Amerika setiap warga Amerika ini memiliki beban utang 100 ribu dolar atau 1,5 triliun rupiah tentu angka ini bukan angka yang kecil dan memang ada analisa yang keluar tahun lalu dari University of Pennsylvania yang memperkirakan bahwa utang ini tidak bisa melampaui 200% PDB Amerika Serikat dan saat ini sudah mencapai 100% dan diperkirakan akan mencapai 130% di beberapa tahun mendatang jadi batasnya diperkirakan adalah 200% dan kalau sudah melewati 200% diperkirakan tidak akan ada kenaikan pajak sebesar apapun ataupun pemangkasan anggaran sebesar apapun yang mampu mencegah gagal bayar dan analisa ini menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat hanya punya waktu kurang dari 20 tahun untuk melakukan tindakan korektif yakni mengubah kebijakan fiskal dan lain-lain untuk mencegah hal tersebut terjadi Baik, jurnalis VOE Ryo Tuasikal melaporkan langsung dari Washington DC Amerika Serikat Terima kasih Ryo, selamat malam waktu Indonesia Terima kasih